Setelah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjadi kadir PPP, ini tugas berat tengah menantinya. Berdasarkan rapat pimpinan nasional PPP yang digelar di Hotel Sultan Senayan, Jakarta Jumat 16 Juni dan Sabtu 17 Juni 2023, ada dua tugas berat menanti Sandiaga. Menurut Sekretaris Jenderal PPP Arwani Tomafi, tugas pertama Sandiaga ditunjuk menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, yakni mempunyai tanggung jawab untuk memenangkan partai berlogo Kaabah tersebut. Adapun tugas kedua Sang Menparekraf itu ditunjuk PPP berjuang menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pemilihan Umum 2024. Sebelumnya dalam proses pengambilan keputusan, pengurus DPW PPP sempat mengusulkan PLT Ketua Umum Partai Berlogo Kaabah Mardiono menjadi calon wakil Presiden Ganjar. Akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh Mardiono yang tengah fokus memenangkan PPP di kontestasi Pilpres mendatang. Seperti diketahui Mardiono, nantinya turut menjadi pihak yang ikut andil dalam memenangkan PPP di Pemilu 2024. Terkait dengan tugas berat tersebut, Sandiaga menyatakan bakal menjalankan tugasnya sebagai Ketua Bapilu PPP dengan prinsip hidupnya. Lanjut, Sandi menyatakan akan melaksanakan tugasnya dengan berbagai inovasi dan berkolaborasi dengan sejumlah pihak. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target pemilu mendatang. Dan hari ini yang kemarin, hari rebu, hari rabu yang lalu, kita terima, kita punya anggota baru, namanya Pak Sandiaga Salam Limpunan. Untuk hari wisata dan ekonomi kreatif, ribu bling Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!